Larang juga pasien berjilbab Pasien berhijab, larang Masuk rumah sakit medisra, larang juga Jadi biar pair, dokternya gak pake jilbab Ya kan, pasiennya gak pake jilbab Kan gitu, biar sama-sama adil Kalau cara mikir, otaknya Rumah sakit medisra kayak gitu Dokternya gak boleh pake jilbab, nakis gak boleh pake jilbab Berarti pasien yang pake jilbab Larang, tidak boleh ada Di rumah sakit medisra, ya Gitu, dibalik-balik aja Cara mikirnya ini, yang apa sih Diduga koplak begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Al-Fakir, Abi Faisal Senin 2 September 2024 Bagaimana keadaan saudara dan keluarga semoga sehat Walafiat mulia barokah, amin Masih panjang umur, perubahan pokoknya Panjang umur, panjang umur perjuangan Gak mau berubah, gak mau berjuang, otak Mana otak, pake otak, apa kabar otak Ini mungkin, ya mungkin Ya bisa jadi Diduga, dugaan rumah sakit medisra Larang jilbab ini Terinspirasi dari BPIP Tuh, makanya BPIP jangan ngomong semarangan Sebelum ngomong, pake otak Mikir dulu Larang jilbab pas kibra Larang jilbab pemukuhan Mikir dulu, sebelum ngomong Ya kan Bayi itu mau lahir Kepalanya dulu Bayi lahir Kepalanya dulu Artinya, kalau bayi lahir Kepalanya dulu Dia disuruh mikir dulu Ya kan Baru berbuat Atau mungkin bisa jadi Ya kan Kepala rumah sakit medisra ini Mungkin lahirnya gak punya otak Gitu kan Diduga kuat Rumah sakit medisra Larang perawat Dan Dokter umum pake jilbab Ya elah lu mau siapa Lu mau siapa Lu mau jadi apaan Mau jadi Tuhan Mau jadi Allah Mau jadi apa Mau jadi Rob Mau jadi apaan Lu sadar gak Sadar mikir pake otak Kalau punya otak Itu juga ya Mikir pake otak Ya kan Perintah jilbab itu Kewajiban Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang genggem nyawanya Kepala rumah sakit medisra Yang genggem nyawanya Sembilan naga Yang genggem nyawanya Prabowo dan Jokowi Dan lain sebagai macamnya Itu kewajiban yang turun Dari alkoholik Gitu Jadi lu jangan belagak-belagak Jadi Tuhan Jangan belagak-belagak Jadi alkoholik Kalau notabene Lu sendiri adalah Makhluk Ngeri nih orang Ngeri 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 ya Rumah sakit medisra Melarang perawat Doang dokter umum berhijab Wah ngeri Ngeri Ya Oke sekarang Kalau cara berpikirnya Rumah sakit ini Kayak begini Cara berpikirnya Ya kan Nah Dokter Diani Sampai melayangkan surat protes Ke rumah sakit medisra Terkait larangan jilbab Ya Mungkin terinspirasi Kalau cara mikir dia begini Oke Larang dokter berjilbab Dan larang yang namanya Nakes berjilbab Oke Tapi jangan sampai Pasien Pasien berjilbab Itu masuk Ke rumah sakit medisra Jadi pasien Jangan Larang juga Pasien berjilbab Pasien berhijab Larang Masuk rumah sakit medisra Larang juga Jadi biar per Dokter yang gak pake jilbab Ya kan Pasiennya gak pake jilbab Kan gitu Biar sama-sama adil Kalau cara mikir Otaknya Rumah sakit medisra Kayak gitu Dokter yang gak boleh pake jilbab Nakes gak boleh pake jilbab Berarti pasien yang pake jilbab Larang Tidak boleh Ada di rumah sakit medisra Ya Gitu Dibalik-ibalik aja Cara mikirnya ini Yang apa sih Diduga koplak begini Ya kan Apa kayak gini BPIP Ngomong jilbab Pengukuhan Perhantikan Apaan sih lo Eh Peret Apaan pengukuhan perhantikan Walaupun satu hari Jangan kan satu hari Satu detik aja Ya kan Ada muslimah Tidak pake hijab Keluar rumah Itu dosa Jadi gak ada urusan Dengan kebangsaan Gak ada urusan Dengan upacara Nah BPIP ini Harusnya evaluasi Ya kan Bahaya Nanti kalau jilbab Dilarang Kan yang lain ikutan Nanti BPIP ngomong Karena standarnya Pancasila Ya kan Persi BPIP Bukan Pancasila Yang kita kenal sama ini Pancasila persi BPIP Nanti dia Tahun depan Atau dua tahun lagi Dia ngomong BPIP Dilarang Buasa Ramadan Nah nanti rumah sakit semua Ngelarang orang puasa Ramadan Dokternya Kan jadi ikutin Jadi ngeri Ya kan Puasa dilarang Haji dilarang Ya kan Sholat 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 dilarang Sholat bertentangan dengan Pancasila Begitu aja sekalian Tanggung Gak usah abu-abu Gak usah basa-basi Udah aja memang anti-Islam Anti kebenekaan Dan intoleran Udah itu sebenernya isi kepalanya Jadi gak usah bawa-bawa Pancasila ya Gak boleh bawa-bawa Pancasila Pancasila Ini karena kita adalah Pancasila Jadi ini jilbab dilarang Gak usah bawa-bawa penama Pancasila Gak usah pake kepala lu aja Isi kepentingan lu aja pake Gak udah hubungannya dengan Pancasila Gak ada hubungannya Jadi rakyat itu yang notabene udah cerdas ini Jangan digoblok-goblokin mulu gitu Capek Rakyat itu gak goblok gitu kan Rakyat itu bisa bedain Mana Pancasila Dan mana Islam gitu Antara keduanya Itu bisa bersatu gitu loh Jadi gak usah dianeh-anehin Gak usah berhayal sesuatu yang aneh Pokoknya kalau anti-Pancasila berarti pro-hilapah Pokoknya orang yang pro-hilapah Pasti anti-Pancasila Gak usah jadi orang goblok gitu Menghayal sesuatu yang gak ada gitu Karena antara Pancasila dan Islam Itu dua-duanya ya begitu Gak bisa dibenturin Yang satu pasapa Yang satu adalah mabda Yang gak bisa dibentur-benturin Setelah BPIP Kini Medistra Ya elah Bener gak nih beritanya Kalau bener Kalau bener Kita ambil langkah jangka pendek Kita ambil langkah jangka panjang Jangka pendeknya apa Jangka pendeknya Itu kalau ada di Google map Rumah Sakit Medistra ini Kasih ulasan bintang satu Sebanyak-banyaknya Itu jangka pendek Kalau bener Mudah-mudahan mah gak bener ya Nanti lu udah kayak gini Kralifikasi lagi Saya atas nama preketek Saya atas nama preketek Saya minta maaf Saya minta maaf Apaan sih lu Udah ramai begini kralifikasi Lu kemarin otak kemana Pakai dong mikir gitu kan Nanti kalau udah kayak gini Kralifikasi Saya atas nama ketua ini Ketua itu Preket Setelah BPIP Sekarang rumah sakit Medistra Jakarta Selatan Ini rasis kayak gini nih Ini rasis nih Rasis nih Jadi lebab itu Ajaran Islam Bukan passion Ajaran Islam Lu mau bilang haram Mau bilang gak boleh pakai Ini ada 20, 30, 10 juta Sekalipun rumah sakit Medistra Ada di dunia ini Ada di alam susah mustahai nih Rumah sakit Medistra Lu bilang haram Tetap itu batal Gak bisa Jilbab dibilang haram Ya kan Ini kayak gini Mak rasis nih Malulah Malulah Sebagai umat Islam Tapi tidak bisa Mereka Islam Malulah Sebagai rumah sakit Yang notabene Harus dituntut Profesional Lu profesional dong Ya Lu mau pakai jilbab Mau kagak Itu urusan peripat Urusan pribadi Masing-masing Jadi rumah sakit Atau negara Atau BPIP Atau siapapun Gak bisa ngurusin hal peripat Ya gak usah ngurusin hal peripat Kecuali kalau negara sekuler Dia ngurusin hal peripat Anak SMP Anak SMA Dibagiin kondom Kan goblok Cara mikirnya Gimana coba Mikirnya gimana SMP sekolah Mau sekolah Itu mau sekolah Bukan mau jadi pelacur Gitu kan Itu anak SMP Mau sekolah Mau nuntut ilmu Ya mau belajar Sama gurunya Masa dibekelin kondom Itu anak mau sekolah Woy Bukan mau jadi pelacur Bukan mau jadi lontek Gitu loh Ya cara mikirnya gitu loh Kalau misalnya ada anak Yang suka gituan Anak sekolah Tinggal di edukasi Edukasi pakai apa? Edukasi pakai Pancasila Kalau masih ada Pancasila Gitu kan Pancasila Satu Ketuhanan Mesa Dua Ya kan Dan lain sebagain macam Preketek Ya kan Dan lain sebagain macamnya Itu sosialisasi Woy bocil Woy bocah Lu harus sesuai Pancasila Ini pergaulan begini pergaulan Tenggang rasa Toleransi Dan lain sebagain macamnya Ya Lu jangan sampai melakukan Hubungan di luar nikah Ini kan cara mikir Sekarang kayak begitu Ya kan Ngeri Nah kayak gini nih Harus dikawal terus nih Kasus ini nih Setelah BPIP Ramai Medistra Dugaan larangan Jilbab ini Aduh Mau jadi apa? Mau jadi apa? Udah aja bikin aja perpu Bikin apa peraturan presiden Pengganti undang-undang Bikin aja nih negara Berdasarkan komunis Sekalian Kalau mau usul Ya kan Kenapa? Karena seolah-olah yang namanya agama Itu kayaknya alergi banget Gatel-gatel langsung Palanya Gatel-gatel Badannya gatel-gatel Ya kan? Agama hilapah dianti Dibilang anti bukan ajaran Islam lah Dibilang Jilbab ini Gak boleh dipakailah Dan lain sebagain macamnya Mudah aja bikin aja Perpu Ya kan? Kalau mau usul Ya kan? Mudah-mudahan Gak kejadian kayak gitu Bikin aturan negara ini Anti terhadap agama Islam Gitu kan? Kalau agama lain silahkan Agama Islam kecuali Ya kan? Jadi aja Islam bobi aja sekalian Dimana-mana orang gak pake Jilbab Dimana-mana orang pake You Can See Ya kan? Dimana-mana itu banyak hidung belang Ya kan? Banyak hidung belang Banyak narkoba Judi dimana-mana Ya kan? Pinjol dimana-mana Udah begitu aja sekalian Sekalian hancur Hancur sekalian Nah nanti megatrust Biar diselesaikan Oleh Allah SWT Sekalian Gitu kan? Nah Langkah ini diambil setelah rumah sakit Ya rumah sakit Profesional lah Lo mau dateng pake Jilbab kek? Mau kagak kek? Dokternya apa kek? Yang dateng itu orang gak punya duit kek? Yang orang tuh dateng Mau gak ada BPJS kek? Mau umum kek? Ya elah profesional lah Profesional Dia mengaku sama sekali Tidak ada kata penyesalan Dan kata mundur Terhadap hal-hal yang risip Termasuk soal menjalankan Kayaknya Islam Tidak perlu menyesal Insya Allah Rezeki dimanapun Nah ada langkah rumah sakit nih ceritanya Ada dokter umum Ya kan? Yang dilarang pake Jilbab Nah Menurut kesaksian Daripada dokter yang ada disana Saya langsung keluar Tidak kerja lagi Di Medisra Itu keren Keren Jangan kerja di Medisra lagi Itu langsung keluar Keren Rezeki udah diatur Ya Gak usah larang-larang aturan Allah Ya Ini aturan Allah nih Kalau orang yang punya otak Ini aturan Allah nih Ini aturan Allah Ini aturan makhluk Nah Milih mana tuh? Ya milih aturan Allah Ngapain aturan makhluk? Karena Allah sudah setegaskan Di Al-Ma'idah 51 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Apa hukmal jahiliyati ya bohun Wa man ahsanu min Allah Hukmal likau miyukinun Apakah hukum Allah Ya kan? Lebih baik daripada hukum jahiliyah Ini hukum Allah nih Ini hukum jahiliyah nih Hukum yang mana nih Yang bagus nih Yang bener nih Ini aturan Allah nih Ini aturan jahiliyah Milih apa nih? Ya aturan Allah lah Kalau Muslim Kecuali kalau dia sekuler Pasti pilihnya aturan jahiliyah Kan gitu Nah ada dokter ngaku Nggak nyesel Ngapain nyesel Tidak ada penyesalan Kata mundur Karena ini termasuk hal prinsip Termasuk soal apa? Akidah gitu kan Karena keyakinan Satu ayat Allah SWT Ditolak Itu sama dengan isinya Semua Al-Quran Ditolak berarti Iblis Seiblisnya iblis Yang paling iblis Itu nggak gini-gini amat Nggak gini-gini amat Biasa aja lah Nah Medistra Dia mengaku nih dokter yang mundur ini Medistra telah menghubunginya Dan dirinya pun telah memberikan Masukkan terkait kebijakan Tapi dia menegaskan Dia tidak tahu lagi Apa langkah medistra Kedepannya merepon kasus ini Nah dugaan larangan jilbab ini Untuk perawat dan dokter Terungkap setelah surat protes Yang dilayangkan oleh Salah satu dokter spesialis Dokter Diani Kartini Iya kan Yang beredar di media sosial Surat itu semata ditulis Dengan harapan medika Lebih membuka terkait Persoalan hijab Untuk perawat dan dokter Dia mengungkapkan Selama ini dan sejauh yang diketahui Memang kebijakan larangan jilbab Dilakukan untuk perawat Dan dokter umum Sementara untuk dokter spesialisasi Akan Dan subspesialisasi Bebas menggunakan hijab Nah diskriminasi ini Yang dia tentang keras Ini yang tidak setuju Memang apa Ada perbedaan Nah terkait kebijakan ini Beberapa bulan dokter Diani Telah menyatakan Mempertanyakan ke pihak Manajemen yang mengesankan Jawabannya boleh Ternyata saat ada wawancara Dokter umum beberapa waktu Masih ada pernyataan Tentang membuka hijab Itu kan wawancara yang Tidak bermutu Kata dia Tak heran Kata dokter Diani Sejumlah perawat rumah sakit medis Terlihat lepas hijab Selama bekerja Pulang dari dinas Seakan-akan tidak ada pilihan lain Seakan-akan dipaksa Seakan-akan aturan jahiliah Lebih hebat Daripada aturan Allah SWT Seakan-akan Rumah sakit medis Seolah-olah Menjadi Tuhan Menjadi sesembahan Menjadi pengkultusan Kalau mau kerja disini Jangan bawa-bawa nama Islam Jangan pakai jilbab Seolah-olah begitu Ngeri gak? Ngeri Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang komentar Di kolom komentar Diskusi silahkan menambahkan Ini suratnya nih Ya suratnya yang dilayangkan Dari dokter Diani Dan lain sebagainya Ya semoga kita semua Tetap istiqomah Di barisan habayib Dan ulama lurus Yang punya akal Dan otak yang sehat Yang bisa bedakan Mana ini aturan Allah Ini aturan jahiliah Yang bisa membedakan Hak itu hak Batil itu batil Ya kan? Amin Allahumma amin Izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!